Halo adik-adik, sekarang kita masih dengan pembahasan bab petanama senyawa. Di sini diketahui MgCn2 yang ditanya adalah ion-ionnya. Untuk ion-ion sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kation, yang kedua ada anion. Jadi kation itu adalah muatan atau ion positif. Kalau anion muatan atau ion negatif. Untuk melentukan ion-ionnya kita harus gunakan reaksi ionisasi. Jadi kita tuliskan ulang ya. MgCn2. Jadi Mg ini untuk informasi aja ya, Mg adalah magnesium. Untuk Cn itu adalah ion poliatomik yaitu ion cyanida. Dikarenakan MgCn ini memiliki unsur lebih dari dua, maka dia akan disebut senyawa poliatomik. Kalau dia cuma satu unsur, berarti dia senyawa monoatomik. Kalau dia ada dua unsur, namanya senyawa diatomik. Oke, lanjut. Ini untuk informasi aja, supaya nanti kalau ada soal yang mirip, itu kalian udah paham. Sekarang kita reaksikan. Untuk Mg, Mg adalah golongan 2A. Maka muatannya adalah plus 2. Untuk Cn, ion cyanida itu punya ionnya sendiri. Muatan totalnya yaitu minus 1. Kita jabarin. MgCn2, Mg itu 2 plus. Di sini kan Cnya 2 nih. Kita masukkan ke sini. 2 Cn min. Sekarang kita cocokkan. Jadi dalam pembentukan senyawa, itu tuh harus gini dia. Jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatif. Negatif, oke. Sekarang kita cek. Kita cek di sini, 2 plus. Ini dikali, jadinya minus 2. Ini udah sama nih ya. Berarti udah betul. Sekarang kita tuliskan kesimpulannya untuk ion-ionnya. Baik. Semoga mulai dipahami dan see you. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax